4 tahun lalu, mereka dianggap dan disebut-sebut sebagai orang gila. Kerjaan mulung sampah adalah kerjaan sia-sia. Bahkan aksi pertama mereka pada 14 Maret 2009, bukannya mendapat dukungan malahan cibiran. Tetapi, kelompok yang menamakan komunitas berjulis jeliung ini tetap terus konsisten dengan kegilaannya. Sepakan sekali, mereka menghabiskan waktu untuk jeliung bobol. Tak cuma memikirkan sampahnya, tetapi juga kristariannya. Mulung sampah, mulung bibit, dan tanam bibit pohon sepanjang bantaran cibirung adalah kegiatan rutin yang hingga kini tetap berlangsung. Siapa sangka, aktivitas mulung sampah di Ciliwung selama 4 tahun itu telah membawa mereka pada inisiatif pengelolaan sampah secara mandiri. Khususnya, sampah dari sungai Ciliwung. Puncaknya, dengan menggandeng program CSR BNI di fasilitasi ICSD dan Kelorahan Sempur, mesin pengolah atau pencacah sampah plastik itu akan segera berdiri di Kelorahan Sempur. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas Kali Ciliwung yang mana telah memberikan dana bantuan juga mungkin dari BNI kepada warga Kelorahan Sempur ini dalam pengelolaan plastik dan juga mungkin nanti organik juga program ini. Menandai hari jadinya yang keempat, secara sederhana dilaksanakan di tepian Ciliwung antara Lebak Lantin dan Kampung Rambutan. Kegiatannya adalah peletakan batu pertama di lahan RW 04 yang akan dijadikan lokasi mesin pengolah sampah oleh KPC di Kelorahan Sempur. Salut buat Kelorahan Sempur, selain sebagai Kelorahan Siaga tentunya, pelangnya di mana-mana Kelorahan Siaga, siaga juga terhadap sampah. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Jadi Kelorahan Sempur sudah menyediakan ruang di sini untuk kami membangun pengolahan sampah plastik. Mudah-mudahan pengolahan sampah plastik ini dapat berguna ke depannya, tidak hanya untuk kepentingan membersihkan Ciliwung dan sekitarnya, tapi juga untuk kepentingan ekonomi warga di sini. Meski seremonial sederhana di tepian Ciliwung, tak lengkap rasanya jika tidak ada aktivitas mulung bersama. Bedanya, kali ini usai mulung, dilakukan potong tumpeng dan diskusi informal yang diikuti pegiat Ciliwung di Bogor, Depok, dan Jakarta. Mereka membuktikan, koduri Ciliwung tak sekedar celoteh belakang, bisa dimulai dari hal kecil seperti mulung sampah sekali sepakat. Kerja mereka bukan tak dapat apresiasi. Lomba mulung sampah antar kelurahan di bantaran Ciliwung, Kota Bogor, banyak dipuji berbagai pihak. Wali Kota Bogor pun dalam satu kesempatan pernah berujar, kegiatan rutin KPC Lomba Mulung Sampah Ciliwung harusnya menjadi agenda harija di Bogor. Dengan segenap kerendahan hati, para aktivis Ciliwung ini tak berharap pujian semata. Partisipasi warga sekitar, dan gerakan nyata komponen pemerintahan dan sifil di Bogor untuk ikut meluang sampah saja, itu sudah cukup. Kota Bogor untuk Widya Krayatan.